Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmi al-qiyamah. Amma ba'd. Baiklah, para pemirsa TV Tribun di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah Ramadan, puasa Ramadan yang kita lakukan ini bukan hanya mengajarkan kita hanya bermurokobah. Hanya merasa kita ini diawasi oleh Allah. Tetapi ada juga yang kedua adalah adanya peduli. Al-muasah ilal-fuqara. Ketika kita lapar, lapar kita paling-paling hanya sekitar 12 jam, 13 jam. Meskipun di negara-negara lain ada yang lebih daripada 12 jam, 13 jam. Tapi di negeri kita Indonesia kita bersyukur kepada Allah, durasi puasa kita tidak lebih antara 12 sampai 13 jam. Tetapi para pemirsa, orang yang lapar ada di sana yang bukan hanya 12 jam, ataupun bukan hanya di bulan Suci Romobon saja. Tetapi mereka berhari-hari puasa. Siang malam mereka itu kelaparan. Artinya apa ketika kita di sini berlapar-lapar pada hakikatnya, puasa mengajarkan kita, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa. Kalau engkau sudah merasa lapar yang hanya 12 jam ini, bagaimana dengan mereka? Makanya Rasulullah pernah mengatakan, Laisa minna man batas syab'anan wajaruhu ja'i. Bukan termasuk golongan umatku yang tidurnya dalam keadaan kenyang, tetapi tetangga sebelahnya tidak bisa tidur gara-gara kelaparan. Dan dia tahu kalau saudaranya itu adalah kelaparan. Ini jadi ajaran agama, itu bukan hanya sekedar kita ini berhablu minallah. Bagaimana kita dicatat oleh Allah adalah beramal baik. Tetapi di sana ajaran Islam juga mengajarkan kita supaya peduli dengan sesama. Maka untuk itu banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa orang ini bisa dikatakan adalah dusta dalam agama ketika tidak peduli kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Bukankah ada ayat yang mengatakan, Apakah kalian ingin tahu siapa orang yang mendustakan agama itu? Disebutkan di sana adalah orang-orang yang tidak memberikan makan kepada fakir miskin, yang menghardik anak yatim. Itu di antara sebuah contoh bahwa Islam itu tidak cukup hanya berhablu minallah. Tetapi juga ada hablu minannas. Maka di sana, di beberapa riwayat, Imam Al-Ghazali di antaranya menceritakan di dalam Bab Al-Ithar, kitab Ihya'ulun Middin. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Diriwayatkan ada seseorang yang dalam masa paceklik, masa kelaparan berkepanjangan, ternyata dihadiahi oleh tetangga sebelahnya kepala kambing. Atau gulai kepala kambing. Di tengah-tengah sedang kelaparannya. Ternyata gulai kambing ini diterima oleh sahabat tetangga ini. Tapi tiba-tiba gulai kepala kambing ini tidak dikonsumsi oleh dia. Diberikan lagi kepada tetangga yang lain. Ternyata tetangga yang kedua ini juga mengatakan sama. Ada tetangga yang lain yang lebih butuh dari saya. Tetangga yang kedua juga diberikan kepada tetangga yang ketiga. Dalam riwayat, kepala kambing ini berputar kepada tujuh tetangga. Dan anehnya, tetangga yang ketujuh ini adalah tetangga yang pertama kali mendapatkan hadiah gulai kepala kambing. Dengan alasan sama bahwa dia adalah orang yang paling butuh dari mereka-mereka itu. Subhanallah. Ini dikatakan dalam istilah keagaman kita adalah al-ithar. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya. Takdimun nafas. Takdimul ghair ala nafsihi. Yaitu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Para pemirsa, jika apa yang sudah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, kita realisasikan. Dalam bentuk yang faktual. Dengan membawa zakat fitrah kita. Dengan membawa zakat mal kita. Yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini berarti sukseslah kita melaksanakan training di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita. Dan juga sodakoh kita. Diterima oleh Allah SWT. Demikian para pemirsa. Wallahul mu'afiq ilaqum ut-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.